Inter Milan masuk pusaran transfer Paulo Dybala, salah satu pemain gratis yang menggiurkan pada bursa transfer musim panas 2022. Kontrak Dybala bersama Juventus akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2022. Baik Juventus maupun Dybala telah memutuskan untuk berpisah setelah ikutan kontrak kedua kubu selesai. Penyerang asal Argentina tersebut bisa pergi ke klub lain dengan status bebas transfer. Untuk sementara, Inter Milan memang memimpin persaingan untuk mendapatkan Dybala. Namun, pada beberapa pekan terakhir, AS Roma mulai masuk peta persaingan. CEO Inter Milan, Giuseppe Marotta, pun akhirnya angkat bicara terkait rencana transfer Dybala. Saya tidak tahu klub yang akan dibela Dybala musim depan. Harapannya, dia bisa bermain untuk kami, ujar Marotta seperti dilansir bolasport.com dari DAZN. Kami tidak khawatir sama sekali dan tidak perlu usaha yang terlalu ekstrim, kata Marotta menambahkan. Menurut Marotta, ia dan timnya sudah berada di posisi yang baik untuk bisa mendatangkan Dybala. Kini, Inter Milan tinggal menunggu keputusan sang pemain mengenai klub yang akan ia pilih.